Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat Dan tanpa kekurangan suatu apapun Nah pada kesempatan video saya kali ini Saya akan membahas mengenai satu jenis tanaman hias anturium Yaitu anturium kuping gajah Yang paling banyak diminati oleh para pecinta tanaman hias Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi Agar channel ini bisa terus dapat berkembang dan memberikan informasi untuk teman-teman Yang pertama ada jenis kuping gajah tarantula Jenis kuping gajah tarantula merupakan jenis kuping gajah paling populer dan paling diminati oleh para pecinta tanaman hias Daunnya berwarna hijau pekat dan tebal dengan garis tulang daun menyerupai bentuk tarantula Yang sangat terlihat di setiap permukaan daunnya Dan harganya pun bervariasi berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu Bergantung pada tempat di mana teman-teman membeli tanaman tersebut Selanjutnya ada kuping gajah dorayaki Kuping gajah dorayaki termasuk dalam jenis kuping gajah hybrid Tekstur daunnya hampir menyerupai kuping gajah tarantula Hanya saja bentuk daunnya lebih membulat dengan tulang garis daun yang lebih terkentara di setiap permukaan daunnya Untuk harganya pun relatif terjangkau yaitu berkisar antara ratusan ribu rupiah saja Serupa dengan jenis kuping gajah lainnya Hanya saja seperti namanya daun kuping gajah mini lebih berukuran kecil Dengan tangkai daun yang berukuran relatif lebih pendek Dan perawatannya pun cenderung lebih mudah dibandingkan dengan jenis kuping gajah yang lainnya Dan harganya pun termasuk lebih murah dibandingkan harga jenis kuping gajah yang lainnya Selanjutnya ada jenis kuping gajah silver Tidak seperti kuping gajah lainnya yang memiliki warna daun hijau pekat Daun kuping gajah silver mempunyai warna dasar hijau muda dengan tulang dan berwarna putih merata yang terlihat sangat besar Dan untuk harganya relatif sedikit tinggi yaitu berkisar antara 200 ribu sampai dengan 750 ribu Bergantung pada kerimbunan dan jumlah daun pada tanaman antrum kuping gajah silver tersebut Dan perawatannya pun masih sama seperti jenis kuping gajah yang lainnya Yang terpenting teman-teman bisa menjaga kelembapan daripada media tanamnya Berbanding terbalik dengan kuping gajah mini Ini kuping gajah jumbo ukuran daunnya terlihat lebih besar dengan tulang daun yang terlihat kecil dan tipis Warna daunnya juga terlihat lebih hijau pekat dibanding dengan jenis kuping gajah lainnya Untuk harganya relatif terjangkau yaitu berkisar di antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah Bergantung pada ukuran dan jenis daripada kuping gajah jumbo tersebut Dan perawatannya pun hampir sama dengan jenis kuping gajah lainnya Yaitu untuk penyiramannya bisa dilakukan sebanyak satu hari sekali Untuk menjaga kelembapan daripada media tanamnya tersebut Seperti kebanyakan jenis tanaman farigata yang lainnya Daun kuping gajah farigata memiliki warna hijau dengan guratan warna kuning dan putih pada setiap permukaan daunnya Dan seperti jenis kebanyakan tanaman farigata Harganya pun sedikit lebih tinggi Yaitu berkisar antara 1.500.000 sampai dengan 3.000.000 rupiah Bergantung pada ukuran, jumlah daun dan juga tempat di mana teman-teman membeli tanaman tersebut Kuping gajah buta merupakan jenis kuping gajah tanpa belahan Dengan urat daun yang tidak terlalu menonjol Ukuran daunnya relatif besar dengan warna hijau pucat yang sangat cantik Untuk harganya kuping gajah buta ini berkisar antara 500.000 sampai dengan 750.000 rupiah Bergantung pada ukuran, jumlah daun dan tempat di mana teman-teman membeli tanaman kuping gajah buta tersebut Dan untuk perawatannya masih sama dengan jenis kuping gajah lainnya Yang terpenting teman-teman bisa menjaga kelembapan daripada media tanam kuping gajah tersebut Oke teman-teman sekian video saya mengenai jenis-jenis kuping gajah Yang paling banyak diminati oleh para pecinta tanaman dia Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya Happy planting Bye